Pemirsa dua jenazah korban kekejaman KKB di Pegunungan Bintang, Papua telah dievakuasi ke Jayapura. Suster Gabriela Melani dan peratu Ida Bagus Putu yang gugur saat mengamankan proses evakuasi Suster Gabriela. Jenazah Suster Gabriela Melani, korban kekejaman kelompok kriminal bersenjata tiba di rumah duka di Jayapura, Papua. Setelah proses evakuasi yang panjang dan dramatis, jenazah Suster Gabriela akhirnya kembali ke pelukan keluarga. Kedatangan jenazah disambut isak tangis keluarga. Ibunda Suster Gabriela tak kuasa menahan tangis. Suster Gabriela merupakan salah satu tenaga kesehatan korban kekejian kelompok kriminal bersenjata yang menyerang sejumlah fasilitas umum, termasuk puskesmas tempat Suster Gabriela bekerja pada 13 September lalu. Evakuasi jenazah Suster Gabriela di jurang yang terjal berlangsung dramatis. Baku tembak sempat terjadi antara anggota TNI dengan anggota KKB, pimpinan Lamek Taploh di distrik Kiwirok Kabupaten Pegunungan Bintang, saat jenazah Suster Gabriela dievakuasi ke Papua. Sementara jenazah Peratu Ida Bagus Putu, anggota TNI yang gugur dalam kontak tembak dengan KKB, sudah dievakuasi menggunakan helikopter khusus dari TNI Angkatan Darat ke Jayapura. Peratu Ida Bagus Putu gugur saat mengamankan evakuasi jenazah Suster Gabriela di Bandara Kiwi, distrik Kiwirok, Pegunungan Bintang, Papua. Pasca penembakan, petugas langsung melakukan penyisiran di sekitar bandara. Dari Jayapura, Papua, Edisi Suwanto, AINews, melaporkan.